Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabar bapak ibu para PNS P3K TNI polri maupun pensiunan semoga dalam keadaan setelah tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya dan semoga bapak ibu selalu sukses pada video kali ini saya hadir melalui channel bretno berbagi akan membagikan informasi ya pada video kali ini adalah kepada P3K ya P3K sedang mendapatkan perhatian ya yang cukup dari pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menekan ya undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ya yang memberikan hak-hak yang sama kepada para P3K dengan PNS ya untuk itu Mari kita simak bersama video ini enggak selesai semoga bermanfaat sebelumnya silakan Bapak ibu untuk memberikan subscribe like isi komentarnya dan serbd ini Mari kita simak bersama langsung dari Presiden Jokowi kabar baik untuk P3K hak pensiunan dan jaminan hari tua setara dengan PNS ya berlaku mulai 2023 yang lalu Nah untuk itu Mari kita simak ya hingga video ini hingga selesai agar Bapak ibu para P3K dan PNS semoga bisa memahaminya Mari kita simak bersama dari melintas.id pemerintah Indonesia membawa kabar baik bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo P3K akan mendapatkan jaminan berupa uang pensiun sebagai bentuk perlindungan perlindungan hari tua kebijakan ini menyamakan hak yang diterima oleh P3K dengan pegawai negeri sipil atau PNS dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 dijelaskan bahwa P3K akan menerima beberapa keistimewaan seperti jaminan hari tua tunjangan hari raya dan jaminan pensiun jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini menjadi hak yang diterima oleh P3K sesuai dengan pasal 71 dan pasal 72 undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 dengan adanya kebijakan ini P3K kini memiliki kepastian perlindungan perlindungan hari tua yang setara dengan PNS memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi para pegawai yang telah berkontribusi dalam penerintahan pengangkatan pemberhentian dan mutasi antara PNS dan P3K memang memiliki perbedaan namun kebijakan baru ini menunjukkan langkah progresif dalam penyamaan perlindungan hak dasar antara kedua kelompok pegawai ya antara P3K dan PNS hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para P3K mengingat mereka kini mendapatkan hak yang setara dengan PNS berdasarkan pasal 22 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN uang pensiun diberikan setelah P3K berhenti bekerja gaji pensiunan PNS dan P3K akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu PT Taspen PT Taspen yang selama ini mengelola jaminan sosial bagi PNS kini juga akan mengelola pensiunan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K hal ini memberikan kepercayaan bahwa pengelolaan dana pensiun akan dilakukan secara profesional dan terpercaya ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan diterbitkan peraturan ini akan mencakup besaran uang pensiun yang akan diterima oleh P3K dengan demikian ya para P3K masih harus menunggu peraturan turunan untuk mengetahui secara pasti jumlah uang pensiun yang akan mereka terima keputusan ini disambut baik oleh para P3K di seluruh Indonesia mereka merasa dihargai dan diberikan perlindungan yang layak setelah berakhirnya masa kerja mereka kebijakan ini tidak hanya memberikan jaminan finansial tapi juga memberikan rasa aman bagi para pegawai dalam merencanakan masa depan mereka selain jaminan pensiunan dan jaminan hari tua P3K juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya tunjangan ini diharapkan dapat membantu para P3K dalam merayakan hari-hari besar keagamaan dengan lebih baik dan memberikan kesejahteraan tambahan bagi mereka dan keluarga nah dengan diberlakukannya kebijakan ini pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan yang setara bagi semua pegawai pemerintah baik itu PNS maupun P3K langkah yang diterapkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi semua pegawai pemerintah nah kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pegawai pemerintah dengan memberikan jaminan pensiunan dan jaminan hari tua yang setara pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa semua pegawai yang berkontribusi dalam pemerintahan berhak mendapatkan pelindungan yang layak pada akhirnya kebijakan ini adalah langkah maju dalam meningkatkan sejahteraan pegawai pemerintah di Indonesia dengan adanya jaminan pensiunan dan jaminan hari tua para P3K dapat merasakan lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugas mereka karena mereka tahu bahwa masa depan mereka sudah terjamin hal ini ya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh para P3K sehingga masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara langsung kebijakan baru ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pegawai pemerintah baik Bapak Ibu demikian ya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat semoga ini bisa terlaksana dan Bapak Ibu para P3K bisa tenang, semangat untuk bekerja, meningkatkan kinerjanya terima kasih, semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh